Intro Nanti kalau udah rilis, dipromosikan, pasti kita nonton, pasti. Nah, kita sekarang mau masuk ke, sebelum masuk ke Q&A, ngobrolin soal peluang, opportunity, ya kan? Mungkin banyak di sini kita datang, kita pengen memulai bisnis di dunia film, atau kita sedang menjalani dunia film, ya kan? Ataupun media, ataupun TV, ataupun production house, apapun. Nah, peluang sendiri sebagai seorang muda atau milenial untuk Pak Andi. Misal, saya punya ide bagus nih, saya punya skrip yang bagus, saya harus kemana? Dengan budget film yang sebegitu besarnya, saya pengen merealisasikan ini harus seperti apa, Pak? Langkah-langkahnya, supaya kita bisa hidup dari karya itu tadi. Oke, wave-nya yang besar adalah film lagi tumbuh sekitar 17% year on year, OTT yang disebutkan banyak tadi, sekitar 19% year on year. That is the industry where it's growth. Tadi industri, apa namanya, cable naik sedikit, terus kemudian Indonesia specifically free-to-airnya sedang not in a good shape. Nah, jadi opportunity adalah ada di film maupun di OTT, di series. Itu big opportunity-nya. Tadi saya sedikit tambahkan, melengkapi ya. How you make money in the series. Ini kacamata high level-nya. Gampangnya begini. Di US modelnya yang berhasil itu Amazon Prime. Tadi saya sempat lihat presentasinya, ada number yang belum tally, tapi saya kira-kira kasih gambarnya begini. Ada sekitar 100 juta pelangganya Amazon Prime. Setahun itu mereka membayar 119 dolar per tahun. Jadi sebulan 10 dolar. Jadi, satu tahun mereka kira-kira dibayar oleh pelanggan. Prime itu adalah jasa untuk Anda mendapatkan barang setelah order dari internet, 1x24 jam akan sampai di tempat kamu. Orang yang pakai itu, spending-nya gila-gilaan. Ada sekitar 100 juta pelanggan Amazon. Kali 120 dolar. Kira-kira Amazon itu punya 10 billion free cash flow. Highlight-nya di free cash flow. Artinya dia terima duit dari customer sebelum dijadikan cost untuk membayar logistik. Jadi, dapat, gak usah utang bank, diutangin oleh customer. Itu 10 billion. Jadi, dia bisa membeli FedEx kalau dia mau. Atau dia sekarang negosiat sama FedEx, lu jual harga modal, kalau enggak gue bikin sendiri. Nah, supaya membuat pelanggan tidak unsubscribe, dia menggunakan konten. Konten bukanlah alasan orang untuk subscribe. Tapi konten adalah alasan orang untuk tidak unsubscribe. Itu komoditinya konten. di India, mereka masuk mengalahkan Flipkart dan Snapdeal dengan cara membeli konten se-India. dibuat menjadi Amazon Prime Services, di-assign seluruh Asyarukan, Amirkan, semua kan itu di-sono, dipakai eksklusif. ada 30 juta pelanggan prime di India. That's how they bid Flipkart dan Snapdeal. Bukan dengan transaksi barang e-commerce-nya, tapi dari konten. So, konten is the best differentiator strategy. Bagaimana e-commerce Indonesia akan menghadapi itu, sooner or later, this is my thesis 2 tahun yang lalu, kenapa Gojek masuk ke sana, salah satunya ngobrol dengan saya, saya pitch ide ini. You will need content to differentiate yourself with the competitor. So, how the business model will work? Simple, bundle, subscription. That's how they make money. So, kalau Anda mau ngomongin opportunity, yang muda-muda, mau masuk film gak gampang? I let you know. Di sekarang hari ini, susah banget nyari orang yang punya track record. Kalau Anda pernah punya track record bikin film, akan langsung dapat kesempatan naik kelas. Gampang. Masalahnya Anda gak pernah punya track record. Dan Anda datang kepada saya, saya punya ide. I don't care. Kenapa? Ide tidak cukup. You need a track record. Dan untuk dapetin track record, masuklah ke dalam production. Mau jadi intern, mau jadi apapun, get the right exposure first. Dan the most opportunity ada di series today. Kenapa? Menemu orang di jalan aja, di hire, jadi tukang angkat kamera lah, jadi tukang angkat lampu lah, tukang sound lah. Whatever, supaya you get you in the door. Bukan ketemu saya, Pak, minta kartu namanya, saya mau pitch idea, ide saya ini brilliant, akan menjadi the next Titanic. I don't care. You are not good enough. if yet. Ide gak cukup. You need a proven track record. So, that's how you get part of the industry. Masuklah industri yang sedang tumbuh. So, that's my... Jadi, track record sangat-sangat penting, termasuk, mungkin kalau kita bisa independen, bikin short film, seperti itu ya, Pak? Itu salah satu. Competition bisa. Jadi, cukup banyak, kayak Yandy, itu lulusan IKJ, yang kemudian, bikin short film, menang di XX1 short film, dan terlepas kamu ada di sekolah film, tidak berarti kamu akan mendapatkan kesempatan masuk ke industri film. So, kamu perlu punya pengajar-pengajar, yang ngasih kamu kesempatan, masuk ke industri film. Bukan pitch ke investor. Ada sih, orang-orang yang dari industri batu bara, kayu, yang lagi Indonesia, lagi gak bagus, terus kamu bohongin, untuk ngasih duit, atau, itu, apa, paman kamu lah, bapak kamu, orang tua kamu, Pak, kasih saya duit, 5 miliar, saya mau bikin film. Ini akan jadi the next. Dan, saya guarantee, 99% rugi. Ya. 99% rugi. Oke. Masih opportunity, kalau di TV sendiri, Pak Adi, secara singkat mungkin opportunity untuk anak-anak muda itu. Kalau, kalau mungkin, kalau saya dari path-nya berkarir ya, profesional. I think, kerja di TV itu, bukan hanya ngomongin tentang production, tentang apa yang berkaitan dengan, kameramen, atau apapun juga. Di TV juga perlu, orang seperti, kalau kalian, sebagai, lulusan dari legal, dari hukum, itu juga bisa. Karena kita butuh orang, orang secara legal, yang, orang marketing, kita butuh orang marketing, kita butuh orang human resource. Jadinya, opportunity untuk kerja di TV itu, banyak. Setiap orang bisa kerja di TV, pada dasarnya. Nah, kalau ngomongin tentang, apa yang kita bisa lakukan sekarang ini, bagi teman-teman, mungkin yang baru, akan lulus, atau baru lulus kuliah, yang, pesan saya ke anak muda itu, simple, saya masih sangat muda, by the way, umur saya baru 38 saat ini, saya gak tahu, teman-teman saya. Yang benar. Umur saya baru 38, tapi what I did last time, saya itu, tipe orang yang, setelah lulus kuliah, saya buang jauh-jauh idealisme saya. Apapun yang Tuhan kasih di depan, yang harus saya lakukan, saya lakukan. Saya taat aja. Saya, awal-awal makanya itu, kalau ngeliat, tadi saya cerita tentang, historical saya, saya dari engineer, lalu kerja sebagai, financial analysis, finance analysis, pas gitu langsung, kerja sebagai treasurer, saya lakukan aja, apa yang Tuhan kasih sama saya. Saya buang, jauh-jauh idealisme itu, tapi tahap bertahap, sewaktu teman-teman, punya posisi, di dalam satu perusahaan, mungkin idealisme itu, harus bertumbuh. Itu otomatis, dia akan bertumbuh, dengan sendirinya. Kalau ngomongin tentang, kenapa tiba-tiba, saya ada di TV, padahal background saya, bukan di TV, saya ingat banget, saya ada di dalam posisi ini, saya ingat, kenapa? Karena saya waktu itu, sangat involved di gereja, waktu di Australia. Saya pernah buat, banyak event di Australia, seperti ada kita, namanya ada Tong Cafe, kita undang Delon, untuk datang, kita undang Ari Lasso, untuk datang. Kebetulan waktu itu, saya menjadi ketua, dari acara itu, jadinya saya, disitu, saya melakukan, cari sponsor, kita cariin, bagaimana konsep, konsep, konsertnya. Nah, dari situ, saya, kalau saya bilang, saya ada di posisi ini, sekarang ini, karena, apa yang saya lakukan, waktu dulu di gereja. Itu sesuatu yang saya, saya ngomong juga, ke pendeta saya. Saya bilang, ada Kau Daniel Ong, mungkin beberapa tahu. Kau dan saya bilang, Kau dan saya, ada di tempat ini, sekarang saya ngucap syukur, dengan gereja, gereja yang buka, jalan saya, untuk saya ada di posisi saya, saat ini. Jadi, take as much as opportunity, yang ada itu ya Pak ya. Simpen dulu idealismenya, kemudian kita melangkah, sambil terus, maju ke depannya. Dari Pak Edris, secara singkat, opportunity, untuk di production house Pak, sebelum kita masuk ke Q&A, dari teman-teman. Ya, yang tadi seperti, Pak Andi bilang, sama Pak Surya, itu benar-benar, dari sisi, sekarang panggilnya jadi Surya. Karena ada dua arti, Bapak Andi, Bapak Hadi. Mirip ya Pak, mirip. Enakan Surya sih. Kalau untuk dari sisi saya, saya mau kasih, kasih jelasan sekilas, dulu saya ada, ada Office Boy, ya, udah dari awal, dari bikin perusahaan. Nah, dia itu, ada niat, niatnya sangat luar biasa. Dari, dari Office Boy, sekarang, dia itu, head of our engineering, in our broadcast division. udah bisa beli rumah, udah bisa, udah punya banyak anak, orang Batak juga sih, aduh. Sentimen banget, kayaknya orang Batak. Enggak. Tapi ya, itu dari situ, pokoknya, untuk saya itu, niatnya ada. Karena kalau, enggak ada niat, lo bisa pakai serjana dari, wah, dari mana gitu ya, tapi kalau enggak ada niatnya, sama aja bohong. Kita itu, mesti ada niat. Itu dari orang yang dari nol, sekarang, udah, kejadian, apa, ada jadi, untuk pimpinan, pimpinan dari sisi, broadcast solution, di dalam perusahaan saya. Nah, dia itu, interaktifnya untuk keluar negeri juga, sering gitu loh. Malah namanya, apa, apa, dia suka. Nah, kita kasih kesempatan. di justru itu, kalau yang sekarang baru, selesai kuliah, atau lagi mikir, oh saya mau ke industri beginian, yang tadi Pak Andi bilang, ya, mulailah, apa namanya, karirnya dari sisi apapun, dari sisi, tarik kabel lah, dari sisi, pengang kamera lah, atau, dari sisi manapun. Pokoknya udah ada experience. Itu, itu key factornya dari saya. Dan juga saya lihat niatnya, mau atau enggak, itu. Niat dan kerja keras berarti teman-temannya. Nah, sekarang udah ada beberapa pertanyaan yang terkumpul, untuk bapak-bapak sekalian. Pertanyaan pertama, ini dari Jun Gituloh, nama akunnya sih ya. Kalau misalkan, sebuah program, atau film, yang dibuat ternyata rugi, apa yang harus dilakukan, dan sikap untuk menanggapinya, seperti apa? Mungkin bisa dari Bapak Andi dulu. Filmnya rugi Pak, pie Pak. Jongkok nangis. Dua hal itu saja. Mau diapain? Ada yang jongkok nanti disini. Bingung ya Pak? Bingung juga. Pokoknya jongkok dan nangis. Saya gak punya pengalaman investasi. Salah satu diskusi waktu kita sebelumnya adalah, kenapa saya bisa berpindah-pindah profesi, dari desainer masuk ke entrepreneur, dan entrepreneur masuk ke mana, itu selalu saya meletakkan, saya di satu posisi, kemudian ada opportunity yang tadi datang, dan opportunity yang present itself, itu membuat saya saking, apa ya, literally bikin saya mules dan sakit perut. Literally. Jadi, waktu saya pertama kali masuk ke dunia investment, investasi di delapan perusahaan, ruginya tujuh. Yang satu, baru untung. Nah itu, selama masa ruginya, itu keringat dingin, sakit emah, itu beneran. tapi yang ke delapan ini, untungnya tujuh kali lipat, sehingga nutup semua ruginya. Dan saya butuh waktu, untuk di cover itu. Ketika second cycle, saya investasi, saya dapat kesempatan, karena banyaknya teman dan opportunity along the way, ketemu dengan private equity, ketemu dengan dong merat, yang orang tua saya sendiri, aslinya dari Malang, bisnisnya jualan jemen. Jadi, sebenarnya opportunity yang ada adalah proses. jadi ketika saya tanyain, diajak makan siang, dia tanya, lu punya visi apa? Ya kita cerita mimpinya kita. Terus kemudian, oh kalau gitu, ternyata dia lebih pintar daripada saya, seorang gonglomorat di Indonesia. Terus kemudian, tapi yang dia gak punya itu waktu. Yang saya punya adalah waktu, dan umur waktu itu. Sehingga, saya punya akses ke generasi yang lebih muda, dia gak punya waktu untuk mengakses seperti saya. Dan dia ngeliat, mungkin anak ini kira-kira kayaknya gak nyolongan lah, kira-kira gitu. Jadi, dia tanya, saya gak mau kalau suruh cuma naruh duit doang. Saya mau jadi pantar kamu. Ya saya sebut angka dari langit aja, sekian juta dolar. Terus oke, saya jadi pantar kamu. Saya bilang, kurang aja, mintanya kurang gede. Mintanya kurang gede tadi. Tapi, itu pun dalam perjalanan sampai hari ini, ketika perusahaan yang saya investasi, saya berinvestasi di dunia startup, ada 27 perusahaan. yang rugi ada banyak sekali, yang sudah tutup. Tapi, yang untung itu berkali-kali lipat juga sudah ada. Jadi, sebenarnya adalah, tadi, ketika kamu ada di satu kondisi yang paling bawah, proses ketika kamu go through that, itu yang akan saya lihat. Bukan ketika kamu hebat sekali dan untung, kamu bisa menepuk dada, kamu bilang, I'm the best one. Bukan itu. Tapi, saya melihat seorang founder, seorang filmmaker, ketika berhadapan, ketika kita rugi bersama, etatnya dia seperti apa? Karakternya dia, akan shining di situ. Kalau dia bisa memberikan saya integrity, dan seluruh effortnya dia, terlepas bahwa itu, dalam kondisi yang tidak baik. Saya tahu bahwa, in the future, I will give him another opportunity. Tapi, kalau kamu baru digituin aja, Pak rugi, nangis, congkok-congkok tadi. Aduh, ini apa-apaan. Terus kemudian, paling gampang, blame it to other. Ya, itu gampang banget. Nah, itu the most dangerous. Ya, saya sendiri, saya merugiin company itu, bukan company, investor saya, itu millions of dollar. sudah 2-3 kali. Itu, kalau kamu tahu ruginya saya, stressnya kayak apa, nah, ngilangin duit itu, gak enak banget. Then, the question is always, how do you recoup that? From the next investment, jawabannya, sementara ini pakai waktu. Give me time, I'll give it back. Never lose your investor money. Oke. That is the most important prinsip. Oke. Itu, masih ingat pelajaran talenta, yang dikasih 2 talenta, 3 talenta, simple, balikin modalnya. Gak usah untungnya, modalnya aja lu balikin, dikelola dengan baik, oh dikasih lagi lu, satu lagi, dikasih lagi lu yang kedua. Cuma itu prinsipnya. Oke. Jadi integrity, dan attitude itu juga sangat penting, ketika menghandle kerugian itu. Kita langsung move on, ke pertanyaan kedua. Ini untuk Pak Hendry. Bagaimana cara, sebuah production house, production house baru, bersaing dengan banyaknya, PH lain, Pak. Yang sudah besar, dan berani menawarkan, harga-rega yang relatif murah, dan output yang bagus. Maksudnya ini ke dia. That's a tough question, ya. Karena, sorry, potong dikit. Karena sekarang, giant media companies, who like to have their own production house. Kalau teman-teman lihat MNC Group, dia punya namanya MNC Production, MNCP, MNC Pictures, sorry. kalau MTech, dia punya, namanya apa? Dia ada, wah banyak sekali lah, Paleo, Cinemark, dia beli Cinemark, akhirnya, makanya ini harus dijawab, saya menunggu jawabannya dari PH. kalau untuk dari sisi, apa namanya, industri, kalau kita itu, lagi PH kecil. Karena dulu, terus terang aja, saya itu benar-benar, ya dari bawah, kerja, apa, kantornya itu, secara, gimana ya, di dalam gang, gangnya gang kecil, mobil juga gak bisa masuk. kita itu, mesti benar-benar, lihat, apa namanya, gak cuma lihat competitor, tapi kalau bisa, kita itu kerjasama-sama mereka, gimana caranya, terus kita build reputation, ya, karena, karena waktu itu, saya selalu, untuk saya itu, gak ada istilahnya saingan, saya itu, mesti bikin istilahnya, ekosistem itu, coexisting, nah, kalau untuk dunia TV, gak bisa itu, saya cuman, kasih tau, ya, arahnya kesana, coexisting, kita nanti bisa kerjasama, sama, kalau dari sisi pictures, ada gitu kan, dari sisi, apa, antara Falcon, atau sama ini, kerjasama, karena dari situ, you gain more experience, learn more, ya kan, ya, itu aja, from my side, ya. Oke, jadi cari koneksi, kerjasama itu, membangun, integritas juga nanti, Pak ya. saya mau kasih satu input ya, by default, semua lulusan design, semua lulusan apapun, itu commodity, by default, you are commodity anyway, your skill itu bisa replaceable, so, bagaimana kamu mendiferensiasikan diri kamu, itu matters, itu sebenarnya sama, dengan pertanyaan tadi, konten itu dimanapun, sebenarnya mirip, tapi why, kamu mau, datang kepada satu televisi, untuk mau menonton, karena dia berbeda dari yang lain, so basically, berpikir strategik itu adalah berpikir tentang perbedaan, membawa value, dan diferensiasi, so, saya di film, bagaimana, setelah saya tahu itu, akhirnya, saya belanja IP, apa yang saya lakukan, saya gak tahu, kalau ada yang umur 35 tahun ke atas, ada yang pernah tahu namanya, lost man, ya, keluarga cemara saya, sebelum jadi film, gak ada yang tahu, tapi itu dari lost man awal 90-an, yang umur 35 tahun ke atas, yang ini karena akhir 80-an, lost man itu, the number one IP, sekarang IP-nya ada di saya, saya akan rilis filmnya akhir tahun ini, nah, kenapa? karena, ketika saya punya IP, saya datang kepada goplay, yang lain ini para produser, yang mau membuat lebih murah misalnya, saya bilang, saya punya IP yang orang lain gak punya, kamu mau apa tidak? dan bagi dia, dia mempromosikan IP saya, akan, dia dapat benefit, daripada dia mempromosikan sesuatu yang tidak dikenal, kan begitu, jadi, selalu pertanyaan itu adalah, bagaimana, bukan bagaimananya, selalu cari, how am I going to be different? that's one, second, how can I bring value, yang orang lain itu akan butuhkan? so that is, the question yang harus kamu jawab, setiap kali kamu ketemu dengan orang yang mau kamu ketemui, mau siapapun itu, di posisi apapun itu, wah luar biasa, boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat, ketiga pembicara kita, untuk wrap this up, berarti, untuk bekerja di dunia film, dunia media, dunia TV, production house, itu tidak gampang, ya Pak ya, kita harus punya gutnya, kita harus punya niatnya, passionnya, patiencenya, dan banyak hal itu tadi, untuk mendukung, kita bisa berhidup dari karya, kita di dunia ini, jadi sungguh luar biasa, tadi kita dapatkan banyak insight disini, siapa yang, dapat banyak insight, boleh tepuk tangannya sekali lagi dong teman-teman, terima kasih. selamat menikmati.